halo halo teman-teman semoga jumpa lagi di channel YouTube dari Bambang kali ini HP Auto Lamp kedatangan tamu lagi ini Innova old ya Innova 2010 ini diesel home-nya ini dari Jepara Hai tahu HP Auto Lamp dari YouTube dan Tik Tok ya jadi ini customer bawa sendiri ya ini yang dipakai UPS Waymaker LS 800 UPS Waymaker LS 800 FS 800 fisiknya kayak gini ini ada lasernya untuk bodi ekornya kotak gini ya jadi kita harus retrofit harus akal-akal pakai brekat-brekat kayak gini nah terus juga nanti fog lampnya fog lampnya mau di custom dengan ini Phoenix VX1 Phoenix VX1 ini berapa ini ya kayak metrik ya ini kayak metrik tapi ini untuk selenoidnya enggak ada jadi cuma untuk heblinya ada tambahan lasernya tapi tetap kita rangkai kita raket dengan free laser kayak gini jadi ini realisert kita raket double yang ini untuk headlamp yang ini untuk fog lamp Hick beam low beam Hick beam fog lamp low beam fog lamp ya nanti kita bongkar untuk untuk fog lampnya itu kita modif fog lampnya ini untuk fog lampnya ini untuk fog lampnya ini reflektor kita black housing ya ini reflektornya sudah kita cat hitam ya ini ya terus serotnya juga serotnya yang pilih yang polosan aja kita teguin tanpa ring ya biar simpel nah untuk fog lampnya kayak gini kita bolong ini kayak gitu karena bokongnya bentuk ekor tak ya nah ini untuk fog lampnya mau kita polis dulu untuk Mika fog lampnya kita polis terus terus nanti kita bongkar baru kita cat hitam ya nanti ya dalamnya kita cat hitam terus dipasang ini finick VX3 pasang ya pasang finick ini untuk tatanan headlampnya kayak gini ini untuk bagian belakang ya kayak gini ya cuma kayak gini ya jadi soketnya ini dapat ke jalur yang relay set tadi terus ini ke lampu kota ya terus ini ke lampu kota ya lampu kota kata anehnya kurang lebih kayak gini UPS Waymaker nah ini saatnya kita setting kemiringannya kita pakai alat bantu ini laser lever laser lever kita pakai alat bantu itu pemiringan kita setting dulu sebelum nanti diukur ketinggiannya ya nah ini kita mau setting untuk ketinggiannya ya kita atur lebih kurang tinggi ya udah disetting diputer nah puternya ada disini nah ini diputer-puter puter ke kanan itu naik biasanya itu juga kurang naik dinaikkan set 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 nah ini yang mandi untuk persiapan masang micanya jadi micanya itu kita putuskan buat ganti baru aja ya karena ini juga mika sudah nggak original tercuma kalau dipoles hasilnya tetap nguning nguningnya beda ya dengan mika yang ori ya kalau ini udah meresep sampai ke pori-pori kuningnya kalau ini sekalian diganti ya meskipun nggak ori tapi kan fresh lagi mungkin tahun depan mau ganti lagi ya sehingga ganti aja ini kita biasa kita tambahkan lem lagi ya penambahan lem kayak gini kita nambah lemnya agak banyak ya kalau micanya baru lagi dipoleh mixing nah ini untuk tok lemnya kita kita install kayak gini ya simple aja tokengnya kayak gini untuk suketnya kita bikin suket kaki tiga gini dioda kita taruh di atas tadi karena ini word-nya masih berapa 60 buat masih keaman sih hai 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 ini kita mau setting ketinggian untuk pokok lemnya masih bisa diatur ya karena pengaturannya masih fungsi ya pengaturan ketinggiannya yang masih fungsi mampung ya ya itu diatur naik nah ini untuk tatanan pokok lemnya ya pokok lemnya tatanannya kayak gini ini enggak bobok sama sekali jadi belakang kita buat gini memang sengaja enggak dirapati ya biar ada hawa yang keluar ya ini masih bolong ya tidak di silur-silur ya ya kuncinya tidak di buat merjang banjir aja ya terus nah bawah itu kita bur dikit satu biar kalau ada air masuk ya bisa mengering bongkar-bongkar ya memang namanya modif ya itu dia kalah-kalah bingkar terlalu rapat dikhawatirkan malah nanti ngembun ya agak terbuka dikit ini ya oke lah ya ya ini pekerjaan kita pada Innova 2010 ya Innova All 2010 udah selesai pemasangan UPS UPS Waymaker S800 UPS Waymaker Blackhousing sama pemasangan ini Phoenix VX1 VX1 untuk UPS nya UPS LS800 ya LS800 terus tadi merapikan ini naikkan ketinggianya sekarang kita coba ya coba untuk nyalakan nah ini low beam terus spoke lamp terus untuk nyala nah ini nyala untuk lampu tembaknya yang RX3 ya terus kita dim dim bisa mati semua mati semua ngdim wah dimnya yang luar biasa dimnya galak banget oke ini lampu kota nyala lampu kota nyala tampilannya kayak gini ya biru muda blackhousing sen oran nah ini tadi sudah dipoles juga mikanya jadi bersih tadi kusam banget yang bawah oke sekali lagi kita coba beam nya oke responsif ya nggak ada delay oke oke terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye bye